Tazan, kapal selam pertama dari proyek 88.000 Tazan 5M memasuki Laut Putih untuk uji coba laut, Armada Utara Angkatan Laut Rusia mengumumkan. Kapal dan kapal pendukung dari pangkalan Laut Putih Armada Utara memulai tab uji coba laut lain dari kapal selam nuklir multiguna Kazan terbaru dari kelas Yasen M yang ditingkatkan, kata Armada Utara Angkatan Laut Rusia. Awak kapal selam menguji sistem dan mekanisme di posisi bawah air hujan Armada Utara Angkatan Laut Rusia seperti dikutip kantor berita tas. Kapal selam yang dipersenyatai rudal balistik berulur letak nuklir Dimitri Donskoy TK-208 terlibat dalam uji coba Kazan di antara kapal-kapal lain. Kazan mulai dibangun pada 24 Juli 2009 dan diluncurkan di 2017. Kapal selam pertanakan nuklir ini bisa bergabung dengan Angkatan Laut Rusia pada akhir 2020 untuk bertugas di Armada Utara. Dengan panjang 139 meter, lebar 13 meter, dan berat saat penyelam mencapai 13.800 ton, Kazan bisa mengangkut hingga 90 kru. Kapal selam ini mampu bermanufur hingga 31 knot atau 57 km per jam. Bukan cuma itu, Kazan bisa menyelam hingga kedalaman maksimum 600 meter dan sanggup bertahan di bawah laut hingga 100 hari. Kazan tidak hanya didesain untuk mengandaskan kapal selam dan kapal perang musuh, tetapi juga pangkalan angkatan laut serta target-target penting lainnya. Kapal selam ini dapat membawa 300 buah torpedo, tapi senjata utama kapal proyek 885 garis miring 885 M adalah rudal jelajah kaliber dan onyx berhulu ledak nuklir. Rudal jelajah kaliber dengan jangkauan hingga 2.600 km. Rudal jelajah kaliber setara dengan rudal Tomahawk milik Amerika Seriga. Tapi pada akhirnya, Kazan dan kapal selam proyek 885 garis miring 885 M lainnya akan membawa rudal hypersonic sirkon sebagai senjata dasar mereka. Rusia baru memiliki satu kapal selam kelas yasin yang beroperasi, yaitu Safe Road Sphinx. Kapal penjelajah bawah air pertenaga nuklir proyek 885 itu mulai bergabung dengan armada utara Rusia pada tahun 2014. Kelas yasin dan yasin M adalah kapal selam multiguna generasi keempat pertama untuk angkatan laut Rusia. Selain itu, paling mahal dan secara teknis paling canggih di angkatan laut Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!